Kekuatan sosok ungu di depan mereka melampaui harapan semua orang. Mereka menebak siapa orang itu. Di depan, Ziming menyipitkan matanya. Dia terkejut karena formasi itu tidak hancur total. Lagi pula, apa yang baru saja dia lakukan adalah jurus pamungkas. Teknik Purple Sky Underwater terdiri dari dua kekuatan yang sangat mengerikan. Ketika digabungkan menjadi satu telapak tangan, kekuatannya tak tertandingi. Serangannya ini dapat menghancurkan formasi susunan apapun. Menurut pendapatnya, lebih dari separuh Divine Union akan hancur. Namun, hanya setengah dari formasi susunan itu yang hancur. Ini benar-benar di luar dugaannya. Formasi susunan ini tidak biasa. Mata Ziming bersinar ungu saat dia menatap ke bawah. Persatuan ilahi memang kuat. Namun, dia segera mendengus. Jadi apa, dia ada di sini hari ini? Apakah persatuan ilahi ditakdirkan untuk dihancurkan? Dia perlahan mengangkat tangannya dan bersiap untuk mengeksekusi Purple Sky Underwater Palem lagi. Kekuatan besar melonjak di antara langit dan bumi. Orang-orang dari Divine Union putus asa. Banyak elit mereka yang mengikutinya ke tanah kuno Kaisarnaga. Meskipun mereka yang bertahan di sini juga jenius, mereka tidak dapat bersaing dengan seseorang seperti juara triple crown. Sangguan Xiao Xian menggertakkan giginya. Kalau saja kakak senior Lin ada di sini. Fatih Nalan menambahkan, Iya, selama ada senjata kaisar di sini, juara tiga mahkota tidak akan berani bertindak liar. Berhenti. Pada saat itu, teriakan marah terdengar dari jauh. Itu dari keluarga Nalan dari kota kuno asal Suci. Keluarga Dugu dan keluarga Naga Api telah tiba. Mereka semua berasal dari Divine Union. Tentu saja, mereka harus keluar saat melihat Divine Union diserang. Mata Fuhong Ye dan yang lainnya berbinar. Sebelumnya, mereka telah menerima berita dari Kinsianer sebelumnya dan diam-diam mengerahkan pasukan mereka. Namun, beberapa di antaranya sangat jauh. Selain itu, Sekte Istana Ungu datang dengan sangat cepat, yang mana di luar dugaan mereka. Oleh karena itu, bala bantuan belum tiba. Pada saat itu, beberapa orang dari kota kuno akhirnya tiba. Setelah mereka tiba, mereka berkumpul dengan persatuan ilahi dan menghadapi orang-orang dari Sekte Istana Ungu. Apakah Sekte Istana Ungu punya keinginan mati? Beraninya mereka bertindak saat ini. Pemimpin keluarga Nalan mendengus. Pemimpin keluarga Dugu mendengus. Sungguh hina. Mengapa mereka tidak datang saat pemimpin alian Silin ada di sini? Jika mereka punya kemampuan, mereka seharusnya melawan pemimpin alian Silin. Pemimpin keluarga Naga Api juga mendengus. Beraninya mereka menyerang persatuan ilahi. Tiga keluarga besar sangat kuat. Mereka berada di pihak yang sama dengan persatuan ilahi. Oh, apakah bala bantuan sudah tiba? Ziming menyipitkan matanya dan melirik orang-orang ini, lalu menggelengkan kepalanya. Aku pikir dia semacam ahli, tapi ternyata dia cuma sampah. Sekalipun kamu datang, itu tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa mengubah apapun. Kau menyebut kami sampah, Naga Api Murka, begitu pula para ahli dari keluarga Dugu. Coba katakan lagi, siapa yang sampah? Pedang Ki melonjak dari tubuh mereka dan masing-masing dari mereka membawa pedang besi besar di punggung mereka. Orang-orang keluarga Nalan juga dipenuhi dengan niat membunuh. Karena Anda begitu berkuasa, jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Ayo serang bersama. Para ahli dari tiga klan besar meraung dan membubung ke langit. Mereka semua ingin melihat apa yang membuat si Manshen berhak bersikap sombong. Sebelumnya, alam istana ungu telah sepenuhnya ditekan oleh persatuan ilahi. Jenius terkuat dari sekte Zifu, Yao Guang, telah dikalahkan oleh Lin Suan. Alam istana ungu juga telah beberapa kali dilukai oleh persatuan ilahi. Sekarang pihak lain berani bertindak begitu kejam, bukankah dia sedang mencari kematian? Ketika orang-orang di Purple Mansion melihat ini, mereka mencibir. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Alam istana ungu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sekarang, ada Raja Mahkota Tiga. Tunggu saja dan lihat, orang-orang ini akan menyesalinya. Mereka tidak mengambil tindakan karena Raja Mahkota Tiga belum memberi perintah apapun. Ziming menatap para ahli dari tiga klan besar dan menggelengkan kepalanya sedikit. Semut adalah semut, tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Dia membentuk segel lain dengan telapak tangannya. Binatang petir mengguncang sembilan langit. Petir ungu memenuhi tubuhnya dan membawa aura setan bumi. Kemudian, Thunder Beast terbentuk di belakang Ziming. Lautan petir memenuhi langit dan menyambar ke depan. Raungan yang memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi. Rantai petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari sembilan langit. Wabah ini melanda tiga klan besar. Dalam sekejap, ketiga klan besar itu seakan tersambar petir, dan mereka memuntahkan darah saat terpental. Adegan ini sangat mengejutkan. Satu orang telah mengalahkan tiga klan besar. Banyak sekali orang yang terkejut. Orang-orang dari tiga klan besar juga gila. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ini bukan kekuatan manusia. Semut adalah semut. Tidak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka tidak dapat bersaing dengan seekor naga raksasa. Ziming berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah ada seseorang di Divine Union yang bisa bertarung? Jika tidak, aku akan mengusir kalian semua. Arogansi? Arogansi tak terbatas. Semua orang tercengang. Orang-orang dari tiga klan besar terluka. Di bawah, orang-orang dari Persatuan Ilahi bergegas keluar untuk mendukung mereka, dan bertanya, Apa kabar? Para pemimpin tiga klan besar tersenyum getir. Kita tidak sebanding dengannya. Ini terlalu mengerikan. Fu Hongye berkata, Sudahlah, kita berhenti bicara dan kembali saja. Jangan melawannya, Belas saja dirimu sendiri. Kami masih harus mengaktifkan arrai itu. Wanita naga api mengerutkan kening. Itu tidak berguna, Tidak peduli seberapa kuat dia, Kecuali Ling Gongzi dan yang lainnya kembali. Jika tidak, Mereka akan berada dalam bahaya. Orang-orang dari Divine Union juga putus asa. Mereka tidak berdaya melawan ahli seperti itu. Bukan karena mereka lemah, Tetapi musuhnya terlalu kuat. Ziming menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ini benar-benar mengecewakan. Aku pikir Divine Union akan penuh dengan para ahli. Ada satu-dua orang yang mengejutkan saya, Tetapi saya tidak menyangka mereka ternyata segerombolan semut. Karena memang begitulah adanya, Maka mereka tidak perlu ada. Dia melangkah maju, Dan niat membunuh yang tak berujung muncul di tangannya. Huh! Kamu terlalu sombong. Terdengar suara mendengus dingin. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi. Kemudian, Kekuatan prasejarah runtuh. Semua orang gemetar, Dan sesaat kemudian, Mereka semua menoleh. Orang-orang dari Dao telah tiba. Itu adalah Patriark Sekte Dao. Ia, Patriark Alam Liar yang liar telah datang. Beberapa tetua Dao juga datang. Mereka memiliki hubungan yang luar biasa dengan persatuan ilahi. Meskipun mereka bukan dari persatuan ilahi, Pencipta persatuan ilahi, Lin Suan, Selalu bersama mereka. Sekarang Lin Suan tidak ada dan persatuan ilahi dalam bahaya, Mereka tentu saja harus datang dan membantu. Setelah Patriark Liar Buas tiba, Dia menatap sosok ungu di depannya. Para tetua di belakangnya juga terkejut. Penatu Abai juga datang. Dia sangat terkejut. Dia tahu bahwa kekuatan persatuan ilahi telah melampaui keluarga Purbakala jauh. Namun, Mereka sekarang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa kamu? Ziming menatap ke depannya dan mencibir. Apakah kamu di sini untuk membela persatuan ilahi? Aku adalah Patriark Alam Liar Buas dari Sekte Dao. Anak muda, Cepatlah pergi. Aku tidak ingin menyakitimu. Suara Patriark Alam Liar yang buas itu sangat nyaring dan jelas, Menyebar ke seluruh langit dan bumi. Ziming mendengus saat mendengar ini. Patriark Sekte Dao. Kamu hanya orang tua. Beraninya kamu bersikap sombong di hadapanku. Enyahlah atau aku akan membunuhmu. 5492. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Leluhur Safage adalah salah satu leluhur Sekte Dao. Kekuatannya mengerikan, Dan statusnya bahkan lebih mengerikan. Siapa yang berani memprovokasi dia? Namun kini, Seorang pemuda berani bersikap sombong, Tanpa sedikitpun menaruh hormat padanya. Siapa orang ini? Mereka sangat penasaran. Ekspresi leluhur Safage menjadi gelap saat dia melangkah maju. Ia melesat bagaikan binatang buas purba, Menghancurkan langit dan bumi. Serangan ini sangat mengerikan. Bisa menghancurkan segalanya. Orang-orang di sekitarnya berseru. Ya Tuhan, Leluhur liar itu benar-benar marah. Itu sudah pasti. Dia telah menggunakan mistik yang tak tertandingi saat dia menyerang. Mereka tidak tahu bagaimana pria berjubah ungu itu akan menangkisnya. Mata semua orang terbelalak. Ziming mendengus dingin. Dia juga meraung marah dan melepaskan jejak tangan langit dan bumi ungu, Menyerang ke depan. Tabrakan antara keduanya sangat mengerikan. Namun, Setelah serangan itu, Leluhur liar terdorong mundur, Retakan muncul di telapak tangannya. Pupil matanya mengecil. Yang lain juga terkejut. Tidak mungkin. Leluhur safage sebenarnya terluka. Kekuatan pria berjubah ungu ini benar-benar tak tertandingi. Siapakah dia? Kamu biasa saja. Ziming menarik telapak tangannya dan tertawa dingin. Orang-orang persatuan ilahi putus asa. Ekspresifu Hongye dingin. Dia buru-buru mengirim pesan kepada naga merah dan yang lainnya. Jika bahkan Leluhur safage tidak dapat menahannya, Maka senjata kelas ekstrim telah kembali. Jika tidak, Persatuan ilahi akan sepenuhnya berakhir. Leluhur safage juga terkejut. Sebelumnya, Kesombongan pihak lain telah membuatnya marah. Dia berencana untuk memberi pelajaran kepada pihak lain. Bagaimanapun, Dia adalah salah satu Leluhur. Perbedaan usia di antara mereka sangat jauh. Biasanya, Dia tidak akan menyerang generasi muda. Namun, Sekarang dia tidak peduli lagi. Namun, Setelah bertukar pukulan, Dia menyadari bahwa dia salah besar. Orang di depannya lebih kuat darinya. Dia bahkan bukan tandingannya. Kekuatan istana ungu jauh melampaui alam pengguncang cahaya. Siapakah yang muncul baru-baru ini? Mata sang Leluhur safage berbinar. Detik berikutnya, Pupil matanya mengecil saat dia berteriak kaget. Mungkinkah kamu adalah juara triple crown? Ketika kata-kata itu keluar, Yang lain pun ikut gempar. Apa? Juara triple crown? Ya Tuhan, Apakah ini suatu eksistensi yang melampaui juara mahkota ganda? Ya, itu mungkin. Master istana ungu pernah memberitahu Lin Woody untuk menunggu. Lin Woody sombong, Tetapi mereka masih punya kartu truf. Itulah triple crown. Sebelumnya, Dia tertidur lelap, Tetapi untuk membunuh Lin Woody, Saya pikir mereka pasti telah membangunkan Raja Mahkota Tiga. Orang di depannya pastilah juara tiga kali. Selain orang tersebut, Tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan semacam itu. Semua orang mengangkat kepala dan menatap sosok ungu di langit. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Seorang jenius yang menonjol di antara semua ahli lainnya telah muncul. Pemenang triple crown. Ziming berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia mencibir. Dasar orang tua, Kamu masih punya sedikit penglihatan. Benar sekali, Akulah Raja Mahkota Tiga. Sekarang setelah kalian tahu siapa saya, Kalian semua dapat berlutut di tanah dan tunduk. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Dia sangat sombong, Tetapi tidak ada seorang pun yang berani melawan. Karena pihak lain adalah Raja Mahkota Tiga. Leluhur Safage Desolation mendengus dingin. Sialan, Dia benar-benar berani meremehkannya. Dia juga mengeluarkan kapak raksasa. Itu adalah Safage Greatax. 36 serangan Safage. Kapak raksasa itu menari-nari, Dan tampak seolah-olah gunung-gunung kuno Yang tak terhitung jumlahnya menekan tanpa ampun. Langit dan bumi hancur. Ini adalah teknik kapak yang sangat kuat Yang pasti bisa menyapu kerumunan. Ketika Ziming melihat ini, Dia mencibir. Kapak. Huff. Si sampah Yao Guang itu dikalahkan olehku Dalam satu gerakan bahkan dengan kapak besar garis darah. Kau ingin melawan aku hanya dengan kapakmu. Terlalu naif. Saat kata-kata ini keluar, Semua orang menjadi gila. Yao Guang dikalahkan dalam satu gerakan. Itulah Raja Mahkota Ganda, Dan tempat kedua dalam pertempuran transformasi naga, Hanya di belakang Lin Woody. Namun dia dikalahkan dalam satu gerakan. Bukankah itu berarti Lin Woody bukan tandingan orang ini? Sudah berakhir, Siapa yang bisa menahan orang ini? Aku rasa tidak ada sage yang bisa menandinginya. Kecuali mereka menyerang dengan akurat, Tak seorang pun dapat menindas Raja Mahkota Tiga. Di tengah diskusi yang tak terhitung jumlahnya, Ziming mengangkat tangannya lagi, Dan tombak ungu muncul di tangannya. Lengkungan petir dan niat membunuh muncul di sana. Pada saat berikutnya, Dia melambaikan tangannya dengan kuat. Tombak ungu itu berubah menjadi keabadian antara langit dan bumi, Dan menyerang kapak besar liar. Dengan bunyi dentang, Sembilan langit dan sepuluh bumi hancur berkeping-keping. Semua orang terpental karena kekuatan itu, Sambil memuntahkan darah. Gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya hancur, Dan susunannya retak. Kapak besar milik Patriark Safage terpental. Tubuh Patriark Safage tertusuk, Dan dia dipaku di puncak gunung setelah didorong mundur puluhan gunung. Adegan ini sungguh mengejutkan. Dia telah dikalahkan. Patriark Safage yang mengerikan telah dikalahkan dalam satu gerakan, Dan dia bahkan terluka parah. Semua orang putus asa. Mereka bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Ziming mendengus dingin. Orang-orang dari Purple Mansion di belakangnya juga membelalakkan mata mereka. Mereka telah dikalahkan dengan mudah. Mereka selalu berpikir bahwa ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Tetapi situasinya benar-benar melampaui harapan mereka. Ini hebat. Mereka bersemangat. Jika ini terus berlanjut, Mereka bisa menyapu bersih persatuan ilahi. Faktanya, Tidak ada seorang pun di dunia yang mampu menandingi mereka. Mereka terlalu bersemangat. Ziming melangkah maju perlahan. Sepertinya dia tidak berniat membiarkan Patriark Liar itu pergi. Tombak ilahi petir ungu lain muncul di tangannya dan dia menusuk ke depan. Tidak bagus. Patriark Safage sedang dalam bahaya. Orang-orang dari Divine Union berteriak ketakutan. Patriark harus lari. Klan dan sekte lain juga terkejut. Apakah salah satu leluhur Dao akan jatuh? Patriark Liar itu meraung ke langit. Tetapi tombak ilahi petir ungu terlalu mengerikan. Tombak itu telah menembus tubuhnya. Busur listrik membuatnya tidak berdaya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Petir ini terlalu menakutkan. Ia meraung ke langit. Sahabat lama, aku mengandalkanmu. Begitu dia mengatakan itu, kekosongan itu berubah. Seberkas cahaya turun, menyelimuti dunia. Di sana, burung bango bermah kota merah menari-nari, dan pelangi memenuhi udara. Itu adalah pemandangan orang-orang abadi. Semua orang terkejut melihat ini. Sepertinya ada ahli lain yang muncul. Patriark Safage tidak datang sendirian. Para tetua sekte langit berteriak kaget. Ini adalah alam fana dunia fantasi. Itu adalah Patriark dunia fantasi. Benar saja, itu adalah Patriark Dao yang lain. Patriark dunia fantasi. Dia adalah seorang ahli ilusi. Kemampuannya yang paling kuat adalah memiliki dunia ilusi yang disebut alam fantasi fana. Di dunia ini, dia adalah raja tertinggi. Setelah alam fantasi fana turun, ia menyelimuti dunia. Itu juga menyelimuti Ziming. Dia tidak menyerang tombak ilahi petir ungu karena terlalu kuat. Sebaliknya, ia menggunakan ilusinya untuk memengaruhi dan mengendalikan Ziming. Rantai berwarna pelangi yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Di samping Ziming, sebuah suara tua terdengar. Kontrol jiwa. Ziming menghentikan langkahnya. Tombak dewa petir ungu di tangannya juga perlahan menghilang. Kekuatan penghancur antara langit dan bumi telah menghilang. Mata semua orang terbelalak. Dikendalikan. Seperti yang diharapkan dari patriark dunia fantasi. Metode ini sungguh menakutkan. 5.493. Itu hebat. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya sangat gembira. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan juara triple crown. Namun, ekspresi leluhur dunia fantasi sangat serius. Pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Oh tidak, dia cepat-cepat mundur. Sang juara triple crown yang sedang dikendalikan itu mendengus dingin. Matanya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menakutkan. Itu menembus dunia fantasi. Leluhur dunia fantasi terpental sambil memuntahkan setegup darah. Wajah tuanya berubah pucat pasi, seolah-olah dia telah menua beberapa ratus tahun dalam sekejap. Dia terluka. Pihak lain telah mematahkan teknik utamanya dengan mudah. Serangan jiwa, tidak buruk, tetapi itu hanya tipuan kecil. Itu cocok untuk pembunuhan. Kau ingin mengendalikanku hanya dengan dirimu. Lucu sekali. Purple Underworld mendengus dingin dan melihat ke depan. Lalu dia berkata, hanya kalian berdua barang lama. Apakah ada lagi yang ingin bertarung? Kalau tidak, aku akan membiarkanmu pergi. Dia berjalan selangkah demi selangkah, hasrat membunuh di tubuhnya terus-menerus meledak. Semua orang putus asa, mungkinkah kedua leluhur itu tidak dapat mengalahkannya. Kedua leluhur itu meraung dengan marah saat mereka menggabungkan kekuatan untuk melawan Kinlai. Pertarungan langsung terjadi. Namun, setelah 30 gerakan, kedua leluhur itu terlempar lagi. Retakan muncul di tubuh mereka. Darah suci terus menetes, mewarnai langit menjadi merah. Dia terlalu kuat. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Semua orang putus asa. Pada saat ini, lebih banyak ahli dari menara asal suci tiba. Para jenderal ilahi itu meraung. Mereka juga membantu, tetapi mereka tidak sebanding dengannya. Tanpa kaisar batas, tak seorang pun dapat menekan juara tiga mahkota. Para penonton menggelengkan kepala dan mendesah. Orang-orang dari Purple Mansion mencibir. Ini hebat. Di Divine Union, Hong Ye dan yang lainnya memiliki ekspresi serius. Para senior, masuklah ke dalam arrai bersama-sama. Aku sudah memberitahu Paman Master dan yang lainnya. Mereka akan segera kembali. Kita hanya harus bertahan. Leluhur dunia fantasi, leluhur alam liar yang buas, dan jenderal ilahi lainnya mengangguk. Mereka tidak punya pilihan lain selain turun dan menggunakan pegunungan pelindung hingga batas maksimal. Kuali yang pecah sembuh kembali. Huh, kau ingin menunda dan menunggu bala bantuan. Tidak ada gunanya. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Purple Underworld menyerang lagi. Namun, kali ini, bukan hanya kekuatan Divine Union. Ada juga kekuatan Dao dan Divine Generals dari Secret Origin Tower. Oleh karena itu, akan memakan waktu untuk memecah susunan tersebut kali ini. Di sisi lain, di makam Kaisar Naga. Ekspresi Sang Naga Merah berubah saat menerima berita itu. Persatuan ilahi dalam bahaya. Murong King Cheng mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Naga Merah berkata bahwa Kaisar Zifu telah bergerak dan Raja Mahkota III telah dihidupkan kembali. Pemenang Triple Crown. Pupil mata Murong King Cheng mengecil. Ini bukan situasi yang baik. Semua pakar itu ada di luar. Apa yang harus mereka lakukan? Ayo kita segera kembali, kata Bai Susu. Yan Ruyu bilang tidak usah. Kalau kita segera kembali, orang di depan pasti akan tahu. Itu akan merepotkan. Banyak dari klan Kaisar itu memiliki permusuhan dengan persatuan ilahi. Jika mereka bergabung dengan juara Triple Crown, kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka harus menahan orang-orang ini dari klan Kaisar dan kemudian mengirim beberapa orang kembali. Meskipun juara Triple Crown itu kuat, selama dia memiliki senjata Extreme Great, dia akan mampu melindungi dirinya sendiri. Ketika saatnya tiba, dia harus menunggu Lin Suan muncul. Murong King Cheng menganggup dan berkata, aku akan tinggal di sini. Ruyu, kembalilah bersama Ru Zilong. Kau memiliki senjata kelas ekstrim dan dia memiliki susunan. Kalian berdua akan melindungi persatuan ilahi. Yan Ruyu menganggup. Baiklah, hati-hati. Naga Merah juga berkata, apakah kau tahu cara menahan mereka? Bibir Murong King Cheng melengkung. Tentu saja, masih ada 10.000 pengadilan naga. Sebelumnya, 10.000 pengadilan naga telah menyerang klan kaisar ini tanpa ampun. Sekarang, aku akan memimpin dan bergabung dengan klan kaisar ini untuk menghancurkan 10.000 istana naga terlebih dahulu. Selama perang masih terjadi, perang itu tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Klan kaisar ini tidak akan mampu menghadapi persatuan ilahi. Baiklah, mereka akan berpisah kali ini. Murong King Cheng, Bai Susu dan yang lainnya bersiap untuk bergabung dengan klan kaisar untuk menyerang pengadilan 10.000 naga. Adapun Yan Ruyu dan naga merah, mereka berdua pergi dengan diam-diam. Keduanya adalah ahli. Yan Ruyu bahkan memiliki senjata kaisar. Jika dia pergi dalam keadaan normal, dia pasti akan menarik perhatian orang lain. Namun, Murong King Cheng menyerang lebih dulu untuk mendapatkan inisiatif. Ketika orang-orang ini meninggalkan makam kaisar naga, Murong King Cheng berkata, semuanya, saya pikir sudah saatnya untuk menyelesaikan beberapa dendam. Mendengar ini, murid-murid suku gagak emas dan sekter rumah ungu menyusut. Apakah dia ingin memulai perang? Mereka mengira Murong King Cheng ingin menyerang mereka. Namun, Murong King Cheng menggelengkan kepalanya. Tidak, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi di Taman Roh Kekaisaran? Saat itu, Huan Long mengendalikan kita semua. Bagaimana 10.000 pengadilan naga memperlakukan kita? Mereka mengandalkan kekuatan Huan Long untuk mencuri cincin penyimpanan kami dan membunuh sesama anggota sekte kami. Tidakkah kau berpikir dendam ini seharusnya dibalaskan? Suku Kilin menggertakkan gigi ketika mendengar ini. Klan gagak emas, klan kembar takdir, dan yang lainnya semuanya mengerutkan kening. Namun, itulah kenyataannya. Pengadilan naga 10.000 sebenarnya ingin membunuh mereka semua di Taman Roh Kekaisaran. Jika mereka tidak memiliki senjata kelas ekstrim untuk melindungi diri, mereka pasti sudah mati sejak lama. Benar, sudah waktunya balas dendam. Kilin api juga menatap pengadilan 10.000 naga. Sekte rumah ungu mengerutkan bibir. Sepertinya mereka harus memberitahu pengadilan naga 10.000 konsekuensi karena menyinggung mereka. Yang lain mengangguk. Mereka melakukan ini untuk membalas dendam. Namun mereka juga punya pemikiran lain. Mereka telah memasuki makam Kaisar Naga dan memperoleh banyak harta karun. Meskipun jumlah ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang diperoleh Lin Suan. Tetapi bagaimanapun juga, mereka telah mencuri barang-barang milik Kaisar Naga. 10.000 pengadilan naga tidak dapat berbuat apa-apa sekarang, tetapi ketika mereka pulih di masa depan, akankah mereka membalas dendam satu per satu? Jika saatnya tiba, apakah mereka mampu memblokirnya? Jadi sekarang, mengapa tidak bekerja sama untuk menghancurkan 10.000 Dragon Court? Dengan begitu, mereka tidak perlu khawatir lagi. Sialan, beraninya kau. 10.000 orang istana naga berteriak marah dan menatap Murong King Cheng. Murong King Cheng mendengus dingin. Apa yang tidak berani dia lakukan? Dia langsung menyerang. Desolate Tower menghancurkan area tersebut. Longmu dari 10.000 Dragon Court meraung dan Long Tu menyerang. Sialan, aku akan bertarung dengan kalian semua. Setelah mereka berdua menyerang, orang-orang Ras Kaisar lainnya juga menyerang. Klan leluhur juga memberikan kekuatan. Mereka bertekad untuk menekan 10.000 Dragon Court. Lagi pula, mereka telah mencuri makam Kaisar, jadi mereka pasti akan membalas dendam. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka menyerang. Tiba-tiba saja terjadilah pertempuran yang menggemparkan dunia. 10.000 Dragon Court terpaksa mundur. Namun, meskipun mereka ditekan, mereka berada di wilayah Kaisar Naga. Selain itu, Longmu juga selangkah lagi dari tahap sage. Dia sangat kuat. Mustahil bagi pihak lain untuk membunuhnya dalam sekejap. Akan tetapi, berdasarkan susunan pemain ini, hanya masalah waktu sebelum mereka kalah. Pada saat yang sama, di kedalaman makam Istana Naga, Lin Suan mengerutkan kening. Dia juga menerima berita bahwa persatuan ilahi sedang dalam bahaya. Raja Mahkota III dari Sekte Zee Mansion juga telah terbangun. Apakah pihak lain datang menjemputnya? Niat membunuh yang dingin tampak di matanya. 5.494 Dalong terbang keluar dan bertanya. Ada apa? Apakah jiwamu sangat tidak stabil? Lin Suan menahan niat membunuhnya. Sepertinya aku harus pergi lebih awal jika ada yang berani menyerang sekteku. Dalong berkata, tunggulah sedikit lebih lama. Kau bisa pergi setelah berhasil mencapai puncak alam sage agung. Anda dapat perlahan-lahan menyempurnakan daya yang tersisa di masa mendatang. Lin Suan mengangguk. Beri aku dua hari lagi dan aku akan bisa menerobos. Pada titik ini, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Kekuatan di tubuhnya menjadi semakin mengerikan dan api di antara alisnya menjadi semakin misterius. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menerobos. Di sisi lain, Murong King Cheng dan yang lainnya tengah bertempur dalam pertempuran yang mengerikan. Yan Ruyu dan Naga Merah terus-menerus membangun susunan transportasi ruang angkasa. Mereka akhirnya kembali ke kota kuno Seindistan. Saat mereka tiba, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Hal ini karena mereka merasakan adanya kekuatan yang sangat mengerikan yang terpancar darinya. Oh tidak, persatuan ilahi benar-benar dalam bahaya. Akan tetapi, formasi susunan persatuan ilahi hancur sekali lagi. Zi Ming mencibir. Sekelompok semut. Apa kalian pikir kalian bisa lolos dari kejaranku? Lelucon apa ini? Aku akan beritahu kamu apa itu keputus asaan. Dia mengangkat tangannya. Jejak tangan yang mengerikan muncul di antara langit dan bumi. Jejak itu seperti jejak tangan dewa. Jika jejak tangan ini mendarat, setengah dari persatuan ilahi kemungkinan akan berubah menjadi abu. Sudah berakhir, persatuan ilahi mungkin tidak akan ada lagi mulai sekarang. Orang-orang di kejauhan juga menggelengkan kepala. Di bawah, Hong Ye, Sangguan Xiao Xian dan yang lainnya putus asa. Bahkan leluhur Savage Wilderness dan yang lainnya menggertakkan gigi. Sialan. Hanya juara Triple Crown saja sudah sangat mengerikan. Terlebih lagi, para elit dari alam Purple Mansion belum bergerak. Sudah berakhir. Jejak telapak tangan raksasa di langit turun. Semua orang mendesah. Orang-orang dari Divine Union menutup mata mereka. Tidak, mereka mengeluarkan suara gemuruh yang tidak diinginkan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Langit runtuh dan bumi retak. Ribuan retakan besar menyebar ke segala arah seperti naga angkasa yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Orang-orang di kota kuno itu terpaksa mundur. Seluruh kota kuno itu berguncang hebat. Semua orang di kota kuno itu menatap ke langit. Para ahli generasi tua ketakutan sementara para murid yang lebih muda berlutut di tanah. Apakah persatuan ilahi akan dihancurkan? Beberapa klan menggelengkan kepala dan mendesah. Banyak orang terangkat ke udara dan melihat kekejauhan. Tempat itu seharusnya sudah hancur, tetapi saat mereka membuka mata untuk melihatnya, mereka tercengang. Senyum di wajah orang-orang dari sekter rumah ungu juga menghilang, digantikan oleh ekspresi jelek. Jejak telapak tangan ungu itu terhalang, dan terate hijau mekar di antara langit dan bumi. Itu sangat menakutkan. Terate hijau bergoyang lembut, dan jejak telapak tangan ungu langsung menghancurkan langit dan bumi. Terlebih lagi, aura mengerikan terbang ke arah Ziming. Upil mata Ziming mengecil. Sosoknya langsung merobek kekosongan dan menghilang. Tempat di mana di awalnya berdiri hancur dan berubah menjadi lubang hitam. Dia muncul di sisi lain. Wajahnya berubah dingin. Senjata yang ekstrim. Yang lain juga gempar. Apakah bala bantuan Divine Union sudah tiba? Apakah Lin Woody dan yang lainnya sudah kembali? Mereka melihat ke segala arah. Namun, mereka menemukan bahwa hanya dua sosok yang turun dari langit. Itu adalah Yan Ruyu dan Naga Merah. Para anggota Divine Union juga bersorak dan menghela nafas lega. Mereka berhasil diselamatkan. Setelah Naga Merah turun, dia melihat orang-orang di sampingnya dan wajahnya berubah jelek. Meski susunannya tidak hancur sepenuhnya, anggota persatuan ilahi masih terluka. Tubuh mereka berlumuran darah, dan wajah mereka pucat. Aura leluhur tua sangat lemah. Fu Hongye bertanya, apakah paman tuan muda sudah kembali? Naga Merah menjawab, belum. Kami berdua kembali lebih awal. Namun, jangan khawatir. Karena kami sudah kembali, kami tidak akan membiarkan siapapun berada dalam bahaya. Dia melambaikan cakar naganya, dan urat-urat roh di bawah tanah meletus lagi. Dia mulai memperbaiki susunan itu. Pada saat yang sama, dia menoleh dan melihat kekejauhan. Dia menatap sosok ungu itu dan mengerutkan alisnya erat-erat. Ini karena dia merasakan adanya bahaya yang fatal. Triple Crown Orang-orang dari Sekte Rumah Ungu juga memiliki ekspresi yang buruk. Sebuah senjata ekstrim telah muncul. Dengan cara ini, akan sulit untuk menghancurkan persatuan ilahi. Orang-orang lain di kota kuno juga terkejut. Mereka tidak bisa menghancurkan persatuan ilahi. Ini sungguh mengejutkan. Ada yang berkata, sayang sekali Sekte Rumah Ungu tidak mempunyai kesempatan. Ya. Senjata Pamungkas Divine Union telah digunakan untuk menyerang makam Kaisar Naga. Itu adalah kesempatan yang sangat bagus, tetapi sekarang mereka telah kehilangannya. Alis Siming juga berkerut erat. Apakah dia kembali secepat itu? Apakah ada hasil dari makam Kaisar Naga? Namun, dia tidak peduli. Jika semua klan Kaisar kembali, Sekte Rumah Ungu dapat mengumpulkan beberapa sekutu dan bekerja sama untuk mengeluarkan beberapa senjata ekstrim guna menghadapi persatuan ilahi. Pada saat itu, mereka masih memiliki keuntungan. Namun, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada senjata ekstrim lain yang muncul. Hal ini membuatnya mengerutkan kening. Hanya satu senjata tingkat ekstrim yang kembali. Anda adalah juara Triple Crown. Yan Ruyu berteriak dingin. Siapa kamu? Anda pasti keturunan Kaisar Azure. Ziming mendengus, ku dengar kau juga wanitanya Lin Suan. Kenapa? Di mana Lin Suan? Dia tidak berani berdiri, jadi dia mengirim seorang wanita. Dasar sampah. Apa kau hanya tahu cara bersembunyi di balik wanita? Mendengar ini, orang-orang dari Divine Union berteriak. Sialan, apa hakmu untuk menantang Bos Lin? Benar saja, Bos Lin bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Ziming tertawa terbahak-bahak. Membunuhku. Hanya karena Lin Woody. Dia tidak memiliki hak itu. Aku dapat membunuhnya dengan satu gerakan. Dia menatap Yan Ruyu dan berkata, sepertinya kamu juga seorang ahli tingkat atas. Beranikah kamu melawanku tanpa kekuatan senjata ekstrim? Saudari Ruyu, jangan melawan dia secara langsung. Sangguan Xiao Xian berseru dan yang lainnya segera mundur. Bahkan leluhur Raja Barbar dan leluhur Huan Xi telah dikalahkan dengan telak. Akan sulit untuk menekan pihak lain. Ziming tertawa terbahak-bahak. Dasar sampah. Kau sangat lemah. Mungkinkah Anda hanya dapat mengandalkan senjata ekstrim selama sisa hidup Anda? Sekarang saya secara resmi menantang persatuan ilahi. Suaranya menyebar ke segala arah. Pada saat ini, keluarga Purbakala terpencil yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Meskipun senjata ekstrim telah kembali dan persatuan ilahi aman, siapa yang akan melindungi kejayaan persatuan ilahi. Seseorang harus tahu bahwa sebagai seorang pejuang, ada beberapa hal yang lebih penting daripada kehidupan. Misalnya, martabat dan kemuliaan. Itu lebih penting daripada nyawa. Sekarang nyawa mereka tidak dalam bahaya, mereka tidak akan mampu mengangkat kepala lagi jika mereka ditampar di wajah oleh sekte rumah ungu. Jika demikian, tak seorang pun akan mengagumi kesatuan ilahi. Apa yang harus mereka lakukan? Dan naga merah terbang. Mereka bisa merasakan bahwa juara tiga mahkota itu benar-benar kuat. Berdasarkan pemahaman mereka, Raja Barbar Leluhur Tua dan Leluhur Tua Huan Si telah dikalahkan dengan mudah. Bahkan seorang ahli alam getaran cahaya pun dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Orang ini sangat kuat. Waktu hampir habis. Setelah Yan Ruyu mengatakan ini, dia melihat ke langit. Dia berkata, Aku akan melawanmu. Kerumunan itu menjadi riuh. Tidak mungkin, Yan Ruyu sebenarnya setuju untuk bertarung. 5.495 Mustahil, dia tidak bisa menang. Meskipun dia juga seorang jenius papan atas, dia tak bisa dibandingkan dengan para kultifator Light Saking Rilem di stasiun transformasi naga. Jika bahkan para kultifator alam pengguncang cahaya dikalahkan, mustahil baginya untuk menang. Dia hanya menyanyiakan hidupnya. Di mana Lin Woody, mengapa dia membiarkan wanitanya keluar? Mungkinkah dia benar-benar takut dan bersembunyi? Tidak, sesuatu mungkin telah terjadi di makam Kaisar Naga. Kalau tidak, mengapa hanya mereka berdua yang kembali? Klan Kaisar lainnya juga tidak muncul. Orang-orang ini terkejut. Bibir Ziming melengkung. Keberanianmu patut dipuji, tetapi terlalu bodoh. Aku setuju untuk melawanmu. Aku bahkan akan memberimu cacat satu tangan. Ayo, gunakan serangan terkuatmu. Tentu saja, dalam pertarungan yang adil, Anda tidak dapat menggunakan senjata kelas ekstrim. Itu tidak akan ada artinya. Senjata kelas ekstrim adalah senjata Kaisar Agung. Siapapun yang memegangnya dapat menyapu bersih segalanya. Sekalipun mereka tidak dapat mengalahkan musuh, mereka akan tetap tak terkalahkan. Tidak ada gunanya bertarung seperti itu. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan senjata kelas ekstrim. Aku akan menggunakan kekuatanku sendiri untuk melawanmu. Tapi tidak sekarang. Lima hari kemudian, sebelum kita bertarung, aku sudah menggunakan terlalu banyak energi. Aku sudah menghabiskan terlalu banyak energi. Kau tidak ingin mendapat keuntungan yang tidak adil, bukan? Lima hari. Ekspresi orang-orang di Purple Mansion berubah. Kamu ingin memperpanjang waktu. Anda ingin menunggu bala bantuan. Lin Wudi tidak bisa datang. Dia sudah takut dan melarikan diri. Mereka meraung. Ziming juga mengerutkan kening. Dia berkata, saya dapat melihat bahwa Anda telah menghabiskan banyak energi. Tapi dengan kekuatanmu, lima hari. Tidak akan memakan waktu selama itu. Dua hari. Aku akan memberimu waktu paling lama dua hari. Setelah dua hari, kau harus bertarung meskipun kau tidak mau. Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya dan terus menunggu. Dia sangat percaya diri. Jadi bagaimana jika lawannya memiliki senjata kelas ekstrim? Sekarang dia sedang bertempur dalam pertempuran yang hebat. Selama dia bisa menginjak-injak kemuliaan persatuan ilahi di bawah kakinya. Persatuan ilahi tidak akan menjadi ancaman lagi. Yan Ruyu juga menghela nafas. Dia merasakan dominasi pihak lain dan tahu bahwa dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Sepertinya hanya tersisa dua hari. Apakah Lin Suan bisa keluar dalam dua hari? Dia perlahan-lahan turun dan menggunakan trate hijau untuk menyelimuti persatuan ilahi. Trate hijau mekar, membentuk kitingkat ekstrim yang menyelimuti persatuan ilahi. Para anggota Divine Union juga tampak serius. Nyawa mereka tidak lagi terancam karena mereka dilindungi oleh senjata pamungkas mereka. Namun, kejayaan mereka sedang diuji. Dua hari kemudian, apakah Yan Ruyu mampu menahannya? Kebanyakan orang tahu bahwa ini tidak mungkin. Namun, tidak ada yang mengganggu Yan Ruyu. Semua orang membiarkannya pulih dengan sekuat tenaga. Persatuan ilahi mengeluarkan sejumlah besar harta dan meletakkannya di depan Yan Ruyu. Yan Ruyu juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa bertarung sambil bersandar ke dinding. Dia mulai pulih tanpa suara. Sementara itu, pertempuran di luar makam kuno kaisar naga bahkan lebih mengerikan. Di pihak dinasti 10.000 naga, mereka akan menggigitnya hingga berkeping-keping. Mereka terluka parah. Selain mereka, naga-naga yang berada di bawah komando mereka juga terluka. Suku naga angin, suku naga guntur, dan suku naga laut semuanya berada di bawah kendali mereka. Tetapi meski begitu, tetap saja sangat sulit bagi mereka untuk menolaknya. Pada saat ini, Murong King Cheng mengerutkan kening. Dia telah menerima transmisi suara Lin Xuan. King Cheng, apakah kamu masih di dekat makam kaisar naga? Singkirkan mereka. Aku akan menerobos. Ekspresi wajah Murong King Cheng berubah. Apakah dia akan menerobos? Dia harus membawa pergi orang-orang ras kaisar ini. Perlu diketahui bahwa orang-orang dari ras kaisar ini mengira Lin Woody sudah mati. Itulah sebabnya mereka bergabung untuk menyerang istana naga 10.000. Jika mereka tahu bahwa Lin Xuan masih hidup, mereka pasti akan berbalik dan menyerang makam kuno kaisar naga bersama-sama. Ini karena dibandingkan dengan 10.000 Dragon Court, Lin Xuan merupakan ancaman yang lebih besar. Murong King Cheng berteriak marah. Dia menyerang dengan sekuat tenaga. Menara Desolate Kuno bahkan lebih mengerikan. Menara itu sepenuhnya terbangun dan melepaskan serangan yang mengejutkan. Dengan bunyi, ledakan, gambar 10.000 naga pun terlontar. Setengah dari 10.000 orang Dragon Court berubah menjadi abu. Suku Thunder Dragon dan suku Wind Dragon menderita kerugian yang lebih besar. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Murong King Cheng akan sepenuhnya membangkitkan senjata pamungkasnya. Wajah Murong King Cheng juga pucat. Phoenix tua menyerang. Pada saat yang sama, dia berteriak dingin, apa yang kalian, orang-orang Ras Kaisar, tunggu. Cepatlah dan serang. Orang-orang dari Ras Kaisar lainnya juga menarik nafas dalam-dalam. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran. Orang-orang ini menyerang satu demi satu. 10.000 orang dari Istana Naga sama sekali tidak menyadarinya. Bahkan Longmu memuntahkan banyak darah. Tubuhnya hancur. Dia membawa gambar 10.000 naga dan menyelimuti para ahli suku naga ini. Dia berkata, ayo pergi. Mereka terbang menuju 10.000 Dragon Court. Kau ingin pergi? Kamu mau pergi kemana? Murong King Cheng memimpin orang-orangnya ke langit dan mengejar mereka. Orang-orang lainnya mengikuti. Dalam sekejap, orang-orang ini meninggalkan makam kuno Kaisar Naga untuk mengejar 10.000 Istana Naga. Makam kuno itu kembali sunyi. Hanya retakan besar di langit dan gunung-gunung serta sungai-sungai yang hancur di sekitarnya yang terlihat. Namun, pada saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah awan hitam menekan kota. Petir yang tak berujung tiba-tiba turun dan menembus langit dan bumi. Adegan ini bagaikan kiamat. Seluruh benua surgawi misterius dikejutkan oleh kekuatan ini. Mereka semua tidak lagi garang. Apakah dewa surgawi marah? Mereka tidak tahu. Untungnya, Murong King Cheng dan yang lainnya bertindak cepat. Sekarang, mereka telah meninggalkan benua Tian Suan dan menuju ke pengadilan Naga 10.000. Kalau tidak, orang-orang ras kaisar itu pasti akan membunuh untuk kembali hidup-hidup. Mereka akan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di kedalaman makam kuno, kekosongan terbelah. Sebuah sambaran petir besar menyambar tubuh Lin Suan, menyebabkan tubuh Lin Suan bergoyang. Kilatan petir ini tidak menghilang. Sebaliknya, ia terus bertahan. Matanya merah saat ia meraung ke langit. Terobosan ini sangat berbahaya. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah seseorang dari makam abadi. Akan ada hukuman surgawi yang menyerangnya di luar. Awalnya, dia akan memasuki dunia pedang setiap kali dia berhasil menembus alam pedang. Namun, kali ini dia tidak bisa melakukannya. Dia sudah menyatu dengan benih api ilahi. Dia harus menahan petir dan api. Ini adalah pos pemeriksaan. Jika dia tidak bisa bertahan, dia mungkin akan berubah menjadi abu. Namun, Dalong berkata jika kesengsaraan petir dipicu di dunia pedang, itu akan terlalu mengerikan. Dengan basis kultifasi Lin Suan saat ini, dia tidak akan mampu menahannya sama sekali. Oleh karena itu, Lin Suan harus menahan petir di dunia luar, lalu memasuki dunia pedang. Mengenai hukuman surgawi, dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Ada beberapa tempat yang tidak bisa dimasukinya. Yang pertama adalah alam kehidupan, dan yang kedua adalah tempat yang berhubungan dengan Kaisar Agung. Saat ini, Lin Suan berada di makam kuno Kaisar Naga. Aura Kaisar Agung di sini sangat mengerikan. Hukuman surgawi tidak akan turun, jadi Lin Suan hanya perlu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi petir dan api. Kilatan petir yang menyambar saat itu merupakan kilatan petir yang pertama. Hanya ada satu baut, tetapi itu bertahan sangat lama. Tubuh Lin Suan retak, tetapi pulih dalam sekejap. Dia melawan dengan sekuat tenaga dan meraung ke arah langit. Ini bukan pertama kalinya dia berhadapan dengan sambaran petir. Dia sangat berpengalaman. Oleh karena itu, meskipun sambaran petir pertama sangat mengerikan dan melukai Lin Suan, Lin Suan masih mampu menahannya. Namun, dia tidak main-main. Masih ada dua api yang tersisa, api surgawi dan api bumi. Selain petir, ada juga kesengsaraan api. Namun, bencana api itu sangat misterius. Setidaknya, Lin Suan belum pernah mengalaminya sebelumnya. Karena itu, dia tidak berani ceroboh. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya. Dia menggunakan kemampuan Kaisar Agung, termasuk rinegan dan diagram yinyang. 5.496 Dua nyala api yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Salah satunya menyelimuti tubuh Lin Suan, sedangkan yang lain menyelimuti jiwanya. Lin Suan merasa seakan-akan dirinya hendak dimusnahkan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dia meraung ke langit dan melawan dengan sekuat tenaga. Seluruh proses itu tidak berlangsung lama, tetapi Lin Suan merasa seolah-olah dia telah mengalami ribuan tahun. Baik jiwa maupun tubuhnya telah dimurnikan. Lin Suan berdiri di tempatnya setelah kedua jenis api di udara menghilang. Dia perlahan membuka matanya, yang bersinar dengan cahaya yang menakjubkan. Api suci di antara kedua alisnya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan telah membentuk rune mata suci yang memancarkan kekuatan yang amat mengerikan. Dia telah berhasil menerobos. Lin Suan mengepalkan tinjunya. Setelah merasakan kekuatan ini, dia sangat gembira. Dia telah menembus ke puncak alam sage agung dan menjadi leluhur ilahi sejati. Ini adalah wilayah terakhir dari alam sage. Jika lebih dari itu, dia akan menjadi kaisar semu. Orang-orang di wilayah ini sangatlah berkuasa. Lin Suan bahkan lebih menakutkan. Saat dia masih menjadi seorang sage, dia dapat dengan mudah membunuh seorang leluhur ilahi. Sekarang setelah ia menjadi leluhur ilahi, tak seorang pun di alam yang sama dapat menandinginya. Dengan kata lain, dia hampir tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah tingkat kaisar. Lin Suan bahkan merasa bahwa ia bisa menantang seorang kaisar semu. Tantangan ini tidak didasarkan pada Heaven Devorinjar, senjata ekstrim. Itu berdasarkan kekuatan aslinya. Sebelumnya, Light Saking Rilem dan musuh-musuh lainnya bukanlah tandingannya. Dia bisa dengan mudah membunuh mereka. Mungkin dia bisa mengirim mereka ke neraka dengan satu gerakan. Mendengar hal itu, dia menjadi semakin bersemangat. Masih ada Longmu. Sebelumnya, Longmu telah melampaui level Sein. Dia telah memberi pihak lain secerca harapan. Longmu dapat dikatakan sebagai orang terkuat di bawah tingkat kaisar. Namun, Lin Suan sekarang yakin bahwa dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh Longmu. Sudah waktunya untuk keluar, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan bergegas keluar. Ia ingin kembali ke persatuan ilahi. Kali ini, hasil panennya di makam kaisar naga benar-benar melimpah. Hal itu memungkinkannya untuk menerobos dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Yang lebih penting, jiwa naga dari jiwa pedang naga agung telah terbangun. Masih ada sedikit energi yang tersisa di tubuhnya, tetapi dia tidak menyerapnya. Sebaliknya, dia memberikannya ke dunia pedang. Dia menginginkan lebih banyak tempat di dunia pedang untuk dipulihkan. Kecepatan Lin Suan sangat cepat. Tidak lama kemudian, dia meninggalkan makam kuno kaisar naga. Lalu, dengan lambayan tangannya, dia merobek kekosongan dan menghilang. Di sisi lain, Murong Qingcheng bergabung dengan Zimanshan, klan Gu, dan klan raja lainnya untuk memburu Longmu dan yang lainnya. Longmu dan yang lainnya melarikan diri kembali ke pengadilan 10 ribu naga, tetapi mereka tidak bersantai. Itu karena mereka menemukan bahwa orang-orang klan kaisar masih ingin menyerang. Orang-orang ini ingin menyerang dinasti 10 ribu naga. Hal ini membuat orang-orang dari ras naga menjadi gila. Sialnya, mereka melawan dengan susah payah. Di bawah serangan senjata-senjata ekstrim, retakan mulai tampak pada dinasti naga segudang. Ada kemungkinan besar itu akan hancur total karena ini. Apakah dinasti 10 ribu naga akan menjadi ras raja pertama yang tersingkir? Longmu dan yang lainnya tidak berani membayangkan. Di sisi lain, pertempuran yang mengejutkan akan segera terjadi di kota kuno suci terpencil. Dua hari telah berlalu dan semua orang merasa gugup. Karena mereka tahu bahwa pertempuran antara Yan Ruyu dan Ziming akan segera dimulai. Semua orang bingung, apakah Yan Ruyu benar-benar mampu menahannya. Lagi pula, yang menyerang adalah Raja Triple Crown. Ziming melihat ke depan dan berkata, Dua hari telah berlalu, lakukan tindakanmu. Yan Ruyu menarik nafas dalam-dalam dan melangkah keluar. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak sebanding dengan pihak lain, dia harus berjuang dalam pertempuran ini. Tidak ada jalan keluar. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, yang berubah menjadi bayangan telapak tangan yang memenuhi langit dan menyerbu ke depan. Ziming mendengus dingin. Ia membentuk telapak tangan dunia bawah langit ungu dan melambaikannya ke depan. Pada saat ini, bayangan pohon palem di langit berubah menjadi bunga teratai hijau yang mekar di seluruh tanah. Bunga teratai pun mekar di setiap langkah. Langit dipenuhi bunga teratai. Ini bukan senjata ekstrim, melainkan garis keturunan Yan Ruyu. Meski dia bukan dari neraka, dia adalah keturunan seorang kaisar agung. Garis keturunannya juga sangat mengerikan. Merasakan serangan itu, orang-orang di sekitarnya pun ikut berseru kaget. Yan Ruyu ini tidak sederhana. Dia benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Kekuatan seperti itu sangat menakutkan bahkan di antara para juara double crown. Hanya sedikit orang yang mampu bersaing dengannya. Namun, sangat disayangkan. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti bisa menang melawan penguasa suci lainnya. Akan tetapi, jika dia menghadapi purple underworld, maka itu mustahil. Telapak tangan ungu Ziming menyapu dan menamparkan langit yang penuh dengan teratai hijau. Seluruh dunia berguncang hebat. Teratai hijau di langit hancur berkeping-keping. Mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Wajah Yan Ruyu pucat pasi. Dia mundur dan memuntahkan setegup darah. Tubuhnya jatuh dari langit. Di bawah, sangguan Xiao Xian dengan cepat terbang dan menangkap Yan Ruyu. Apa kabarmu, kakak Ruyu? Kamu baik-baik saja. Orang-orang di sekitar persatuan ilahi juga merasa gugup. Mereka terkejut. Yan Ruyu sangat menakutkan. Namun, dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala dan mendesah. Sepertinya itu seperti yang mereka pikirkan. Dia tidak bisa melakukannya. Ziming mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kilat umu yang memenuhi langit melesat turun ke tanah. Tidak bagus. Dia akan membunuhnya. Para penonton berseru. Murid-murid umat persatuan ilahi menyusut. Yan Ruyu berteriak dengan marah. Kalian semua, mundur. Dia bergegas ke langit untuk memblokir serangan itu. Dengan bunga teratai hijau di sekujur tubuhnya, dia tampak semakin menakutkan. Dia tampak berubah menjadi bunga teratai dan berdiri di antara langit dan bumi, menghalangi petir di langit. Akan tetapi, dia terluka lebih parah. Kamu memang sangat menakutkan. Namun, sayang sekali kamu tidak sebanding denganku. Tombak umu muncul di tangan Xi Ming dan dia melangkah maju. Dia tiba di depan Yan Ruyu dan mengangkat tangan kanannya, mendorongnya ke depan. Tidak bagus. Semua orang terkejut di tempat kejadian dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Apakah Yan Ruyu akan mati? Tidak. Orang-orang dari persatuan ilahi menyerbu namun mereka terpental oleh telapak tangan Xi Ming. Kesenjangannya terlalu besar. Pupil mata Yan Ruyu mengecil. Dia ingin mundur. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya di depan lawannya. Kekuatannya ditekan sepenuhnya. Tombak umu itu jatuh dan berubah menjadi petir. Itu hampir menembusnya. Tubuh Yan Ruyu. Namun, kekosongan di samping Yan Ruyu hancur dan sesosok muncul. Lalu, telapak tangan meraih ke depan. Suara berdenting terdengar ketika telapak tangan itu mencengkeram tombak umu. Langit dipenuhi kilat dan guntur, menimbulkan suara yang menderu. Yan Ruyu diselimuti oleh kekuatan ini. Namun, tangan lain tiba-tiba muncul dan melindunginya. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul antara langit dan bumi. Semua orang mendesah. Apakah dia sudah mati? Orang-orang dari Persatuan Ilahi berseru. Tidak. Orang-orang di Purple Mansion mencibir. Yan Ruyu adalah wanita Lin Woody. Mereka bertanya-tanya seperti apa ekspresi Lin Woody saat mengetahui kematiannya. 5497. Lubang hitam di langit perlahan menghilang. Semua orang menoleh dan melihat Yan Ruyu telah berubah menjadi kabut berdarah. Namun, ketika mereka melihat ke langit, mereka tercengang. Mereka menyadari bahwa itu bukan dia. Ketika mereka melihat sosok Yan Ruyu, mata mereka terbelalak. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia masih hidup. Orang-orang dari Purple Mansion tercengang. Semua orang terkejut. Bahkan orang-orang dari Divine Union tercengang. Sesaat kemudian, mereka bersorak. Hebat sekali. Itu tidak mungkin. Beberapa leluhur ilahi yang lebih kuat mengerutkan kening dan memandang dengan saksama. Tunggu dulu, mengapa ada orang lain selain Yan Ruyu? Siapa itu? Pada saat itu, semua orang menyadari bahwa Yan Ruyu pucat pasi. Sepertinya dia tidak bisa menahan sama sekali. Namun, ia berhasil selamat karena ada sosok yang muncul di sampingnya. Sosok seperti dewa telah membantunya memblokir serangan itu. Sosok itu telah memegang tombak ungu dengan satu tangan. Ziming juga tercengang. Dia tidak menyangka ada orang yang akan menghalangi serangannya di saat-saat terakhir. Dia menatap sosok di depannya dan bertanya. Siapa kamu? Beraninya kamu memblokir saya? Suara itu berkata dengan dingin. Itu adalah Lin Xuan, Lin Woody. Kerumunan menjadi gempar. Apakah ini Lin Woody? Mereka tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa saya merasa auranya berbeda? Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini benar-benar Lin Woody. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Orang-orang dari Divine Union sangat gembira. Ini luar biasa. Bos Lin. Bos mereka Lin telah kembali. Bahkan Yan Ruyu pun terkejut. Dia bisa merasakan bahwa tubuh Lin Xuan mengandung kekuatan yang mengerikan. Kekuatan itu mengejutkannya. Kekuatan itu tidak kalah dari juara triple crown di depannya sama sekali. Hebat sekali. Apakah Anda berhasil? Dia tentu tahu bahwa Lin Xuan telah berada di bagian terdalam makam kuno Kaisar Naga bersama dengan peti mati kuno Kaisar Naga. Dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Lin Xuan menganggup dan mengirimkan gelombang kekuatan ke tubuh Yan Ruyu. Dia berkata, kamu sudah pernah menderita sebelumnya. Serahkan sisanya padaku. Jangan khawatir, aku akan membunuhnya dan membalaskan dendammu dan orang-orang dari persatuan ilahi. Lin Xuan melambaikan tangannya dan mengirim Yan Ruyu turun. Kemudian, dia melihat orang-orang dari Divine Union, Leluhur Safage Wilderness, dan yang lainnya. Semuanya, serahkan padaku. Lin Xuan, berhati-hatilah. Dia adalah Raja Mahkota Tiga. Leluhur Safage memperingatkan. Leluhur dunia fantasi juga menggertakkan giginya. Dia terlalu kuat, dia telah mengalahkannya dalam satu gerakan. Jika kamu tidak sanggup menahannya, janganlah mencoba menjadi pemberani. Kata Lin Xuan, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Triple Crown, dia lawan yang cocok. Setelah selesai berbicara, dia menoleh dan melihat ke depannya. Kamu adalah juara tiga mahkota dari pemerintah sih. Benar? Jadi kamu Lin Woody. Aku pikir kamu sosok yang luar biasa. Jadi kamu hanya seorang pemuda biasa. Kamu selalu bersembunyi di balik seorang wanita dan tidak berani keluar. Mengapa kamu berani keluar sekarang? Maukah kau berlutut dan memohon padaku? Dia tertawa puas. Orang-orang dari sekte Istana Valet mendengus dingin. Jadi bagaimana jika Lin Woody datang? Lin Woody hanya sedikit lebih kuat dari seorang kultifator alam pengguncang cahaya. Itu hanya juara ganda. Lawan mereka kali ini adalah seorang juara triple crown, seseorang yang jauh lebih kuat daripada seorang kultifator Light Sucking Realm. Ekspresi Lin Suan dingin saat dia berkata, Aku tidak akan membiarkanmu lolos karena menyerang persatuan ilahi. Berlututlah dan terima kematianmu. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa yang dikatakan Bocah nakal ini? Dia mengancam juara triple crown. Orang-orang dari sekte Istana Valet tertawa dingin. Bocah, apakah kamu idiot? Lihat dengan jelas siapa yang berdiri di depanmu. Tidak peduli siapapun orangnya, siapapun yang menyerang temanku pasti akan mati. Suara Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Hal bodoh. Ziming juga marah setelah mendengar ini. Jadi kamu tidak hanya sombong, tetapi kamu juga idiot. Apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Apakah kamu pikir kamu hebat dan hebat karena kamu meraih juara pertama di ujian transformasi naga? Sayangnya, lawan lamamu, seorang kultifator light sucking realm, bahkan tak sanggup menerima satu pukulan pun dariku. Kau lebih kuat dari seorang kultifator light sucking realm, tapi seberapa kuat lagi dirimu. Di mataku, kau hanyalah seekor semut. Aku bisa membunuhmu dengan satu pukulan. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan tombak umu itu meledak sekali lagi, menusuk ke arah Lin Suan. Lin Wudi sudah pasti meninggal. Banyak orang berteriak ketakutan. Orang-orang dari persatuan ilahi menjadi gugup sekali lagi. Hanya Yan Ruyu yang menantikannya, karena dia bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat di tubuh Lin Suan. Tunggu saja dan lihat saja. Orang-orang ini akan terkejut. Mata Lin Suan berbinar saat ia menyaksikan serangan yang datang. Dia mengulurkan tangannya secepat kilat, meraih tombak umu itu sekali lagi dan mengayunkannya kuat-kuat. Dengan suara berdenting, tombak umu itu terbelah menjadi dua bagian. Kekuatan besar menyebar ke segala arah dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Dengan suara keras, langit runtuh dan bumi retak. Ziming terdorong mundur, darahnya bergolak. Orang lain juga tercengang saat melihat pemandangan ini. Apa yang baru saja mereka lihat? Lin Wudi sebenarnya telah memblokir serangan sang juara triple crown. Lin Suan melemparkan tombak umu yang patah itu jauh-jauh dan mencibir. Aku seekor semut. Kau hanya butuh satu pukulan untuk membunuhku. Bisakah kamu melakukan hal itu? Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Seberapa kuatkah Ziming? Dia telah mengalahkan kultifator alam cahaya dan Yan Ruyu dengan satu pukulan. Dia bahkan telah mengalahkan patriark dunia fantasi dan patriark alam liar yang buas. Seluruh Divine Union tidak mampu menahan satu pukulan pun darinya. Orang seperti itu sangat kuat. Semua orang mengira dia tak terkalahkan. Meskipun Lin Suan telah tiba, mereka tahu bahwa Lin Suan pasti sudah mati. Tak seorang pun yang dapat menandingi sang juara triple crown. Namun, Lin Suan telah melakukannya. Lin Suan telah memblokir serangan sang juara triple crown. Apakah dia benar-benar Lin Woody? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Bahkan orang-orang dari Divine Union pun tercengang. Apakah kekuatan bos Lin menjadi lebih kuat lagi? Yan Ruyu juga terkejut. Dia tahu bahwa Lin Suan telah menjadi lebih kuat, tetapi tingkat kekuatan ini telah melampaui harapannya. Tampaknya Lin Suan benar-benar telah menembus batasan utama kali ini. Dasar bocah nakal, aku tidak pernah menyangka kau akan menyembunyikan kekuatanmu. Ini benar-benar di luar dugaanku. Namun, Anda telah membuat saya marah. Saya jamin Anda akan sangat menderita. Ekspresi Ziming juga sangat dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sebagai juara triple crown, dia tidak akan membiarkan siapapun menantangnya. Hanya ada satu hasil bagi siapapun yang berani menantangnya, kematian. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti. Kau dapat mengalahkan kultifator Light Sucking Realm dengan satu pukulan, tetapi kau tak dapat mengalahkanku. Aku bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Jangan bandingkan sampah seperti kultifator alam pengguncang cahaya denganku. Lagi pula, aku hanya butuh satu pukulan untuk mengalahkan Yao Guang. Apa? Banyak orang berseru ketika mendengar ini. Lin Woody hanya butuh satu pukulan untuk mengalahkan seorang kultifator alam cahaya. Ya Tuhan, mungkinkah dia telah berhasil menerobos? Dia tampaknya telah pergi ke makam kuno Raja Naga. Mungkinkah dia memperoleh peluang besar di sana dan berhasil menjadi juara triple crown? Kalau tidak, mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Seruan keterkejutan terdengar silih berganti. Patriark alam liar yang liar, Patriark dunia fantasi, dan yang lainnya juga terkejut ketika mendengar ini. Kemudian, mereka tersenyum. 5.498. Tampaknya kita telah meremehkan makhluk kecil ini. Patriark dunia fantasi tersenyum pahit. Savage Wilderness Patriark juga mengangguk. Benar. Dia belum pernah kalah sebelumnya. Kali ini, semua tergantung padanya. Semua orang menantikannya. Apakah Lin Woody akan melawan Raja Mahkota 3? Aura Lin Xuan menjadi sangat menakutkan. Pada saat berikutnya, dia menyerang. Dia melangkah maju, dan dunia berguncang. Dia meninju keluar. Pukulan ini seperti mata air purba yang melanda dunia. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Kekuatan ini sungguh mengejutkan. Bahkan pupil mata Ziming tiba-tiba mengecil. Sialan, dia juga menyerang dengan telapak tangannya. Keduanya bertabrakan dan dia terpental. Dia merobohkan puluhan gunung berturut-turut sebelum dia berhenti dan jatuh ke dalam reruntuhan. Banyak orang yang gempar. Astaga, dia benar-benar membuat Raja Mahkota 3 terbang. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Mustahil. Tuan Ziming. Orang-orang dari Purple Mansion juga tercengang. Raja Triple Crown terlempar hanya dengan satu pukulan. Bagaimana Lin Woody menjadi begitu kuat? Sudah berapa lama? Bagaimana dia bisa mencapai level seperti itu? Apa yang telah dia alami? Pada saat ini, dunia sedang gempar. Semua orang tercengang. Lin Suan menarik tinjunya dan mencipir. Raja Mahkota 3 itu biasa saja. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia terlalu kuat. Apakah ini kekuatan yang diberikan benih api ilahi kepadanya setelah menerobos? Mengirim Raja Mahkota 3 terbang dengan satu pukulan membuatnya tampak tak terkalahkan di dunia. Dengan suara ledakan, gunung-gunung di langit hancur berkeping-keping. Ziming terbang mendekat. Wajahnya sangat gelap. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang bisa melawannya. Terlebih lagi, dia terlempar. Ini merupakan tamparan di wajahnya. Dia meraung. Bocah, kau benar-benar membuatku marah. Begitu dia selesai berbicara, dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan bayangan besar muncul di belakangnya. Bayangan itu bagaikan binatang buas. Namun, bukan itu masalahnya. Itu adalah tungku ungu dengan binatang iblis tak berujung terukir di atasnya, berputar-putar. Saat ia muncul, ia menghancurkan dunia. Pergilah ke neraka. Ini adalah kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Tungku itu dibentuk oleh kombinasi kekuatan langit ungu dan iblis bumi. Itu cukup untuk menekan dan menghancurkan segalanya. Tampaknya Ziming benar-benar marah kali ini. Dia ingin menggunakan kekuatan aslinya untuk membunuh lawannya. Merasakan kekuatan ini, kelopak mata Safage Ancestor dan yang lainnya berkedut. Terlalu kuat, tampaknya pihak lain tidak serius saat berhadapan dengan mereka sebelumnya. Jika pihak lain menggunakan serangan seperti itu sejak awal, jiwanya pasti sudah hancur sejak lama. Menghadapi kekuatan seperti itu, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia perlahan-lahan mengembun dan membentuk sebuah pedang panjang. Pedang Ki bersiul saat pedang itu menusuk. Keterampilan pedang Asura. Aura pembunuh yang mengejutkan berubah menjadi keabadian antara langit dan bumi. Pedang itu menembus langit. Pada saat ini, mata semua orang diterangi oleh Ki pedang, dan mereka tidak dapat melihat apapun. Tekan dia. Ziming meraung dengan gila. Tungku ungu yang dia panggil bertabrakan dengan keras dengan serangan lawannya. Dia ingin menekan Ki pedang lawannya. Akan tetapi, serangan pedang itu membuat tungku dewa ungu itu melayang. Lalu, dia menebas lawannya. Engah. Darah mewarnai langit menjadi merah. Ziming terlempar lagi. Semua orang yang melihat kejadian ini menjadi gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang di Purple Mansion juga berlutut di tanah. Mereka tidak dapat mempercayainya. Ini adalah juara Triple Crown. Begitu dia muncul, dia menekan Light Saking Realm dan melukai Grand Elder. Setelah datang ke sini, dia seorang diri telah menyapu bersih seluruh persatuan ilahi. Tak seorang pun di surga atau di bumi, tak seorang pun di empat lautan atau delapan tanah tandus yang dapat menandinginya. Hal ini memberikan harapan bagi penduduk Purple Mansion. Mulai sekarang, mereka akan mampu terbang ke langit dan berdiri di atas semua orang. Tapi sekarang, Lin Woody telah datang dan dengan mudah mengalahkan lawannya. Ini menghancurkan semua impian mereka. Tidak. Orang-orang di Purple Mansion bersorak kegirangan. Di langit, Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kau telah mengecewakanku terlalu banyak. Apakah ini semua yang bisa dilakukan sang juara Triple Crown? Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Dia merasa ini belum cukup. Semua orang mati rasa, pihak lain kecewa. Bagaimanapun, Ziming telah sendirian menyebabkan mereka semua jatuh dalam keputus asaan. Tapi sekarang, Lin Xuan benar-benar mengatakan bahwa lawannya lemah. Kesenjangan antara orang-orang benar-benar besar. Aku terluka. Aku benar-benar terluka. Di sisi lain, Ziming jatuh ke lautan darah. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia begitu sombong, tapi sekarang dia terluka dua kali. Pertama kali, dia terlempar. Kedua kalinya, tubuhnya terbelah oleh pedang. Ah! Dia meraung ke langit seakan-akan dia sudah gila. Aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Lin Woody, aku ingin kamu mati. Aku ingin kau jatuh ke neraka selamanya. Dia membuka tangannya dan aura pembunuh berwarna ungu mengembun, membentuk labu berwarna ungu. Labu setan ungu. Lin Woody, kemarilah dan mati. Dengan suara gemuruh, labu setan ungu jatuh dari langit dan membentuk kekuatan melahap yang besar. Ia ingin menelan Lin Woody. Orang-orang di sekitarnya berseru. Ya Tuhan, apakah ini labu setan ungu yang legendaris? Ini adalah kemampuan yang sangat mengerikan. Tidak peduli siapa orangnya, begitu mereka memasuki Purple Demon God, mereka akan langsung berubah menjadi genangan darah. Mereka tidak akan ada lagi. Kulit kepala semua orang mati rasa. Itu benar-benar teknik yang mengerikan. Lin Woody dalam bahaya. Dalam sekejap, Lin Xuan tersedot ke dalamnya. Ziming mendongat dan tertawa. Hahaha, Lin Woody, kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Aku akan memastikanmu mati tanpa tempat pemakaman. Orang-orang di sekitarnya berseru. Oh tidak, Lin Woody tersedot ke dalamnya. Itu terlalu berbahaya. Orang-orang dari Divine Union juga merasa gugup. Bagaimanapun, ini adalah Blood Demon God yang legendaris. Namun, pada saat itu, labu itu bergetar hebat. Pada saat berikutnya, retakan muncul di atasnya. Api pun menyala dan menyapu sembilan langit. Langit dipenuhi dengan api ilahi yang berdenyut. Labu setan ungu menghilang. Lin Xuan berjalan keluar dari kobaran api ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Dia berkata dengan dingin, teknik ini terlalu lemah. Apakah kamu punya teknik lain? Semua orang terkesiap, bahkan sang juara triple crown pun mundur dua langkah. Ekspresi ngeri tampak di matanya. Bagaimana hasilnya? Kamu telah menghancurkan labu setan ungu. Dia menjadi gila. Dia tahu betapa mengerikannya labu setan ungu itu. Bahkan jika dia masuk, nyawanya akan terancam. Oleh karena itu, menurutnya, Lin Woody tidak punya harapan untuk keluar. Tapi sekarang, Lin Woody keluar dengan mudah dan menghancurkan labu setan ungu miliknya. Sialan, api apa itu tadi? Mengapa dia begitu ketakutan? Para leluhur ilahi di kejauhan juga berkata, apakah kalian merasakan kekuatan api itu? Ya, itu terlalu mengerikan. Apakah itu sembilan api ilahi matahari? Mengapa rasanya seperti akan berubah menjadi abu dalam sekejap? Itu tidak mungkin benar. Itu seharusnya bukan sembilan api ilahi matahari. Atau lebih tepatnya, itu seharusnya tubuh ilahi sembilan matahari. Rambut semua orang berdiri tegak. Leluhur Savage Wilderness dan yang lainnya juga terkejut. Api macam apa itu? Mereka tidak tahu bahwa itu bukan hanya api ilahi sembilan matahari. Ia juga memiliki kekuatan benih api ilahi. Ini merupakan kekuatan yang melampaui alam Sage. 5.499 Lin Suan menatap ke depan dan berkata dengan dingin. Kau telah menggunakan begitu banyak trik. Sudah waktunya bagimu untuk menerima salah satu gerakanku. Dia melambaikan tangannya dan nyala api yang tak berujung mengembun menjadi seberkas cahaya yang tampak seperti matahari. Api itu terlalu mengerikan. Bahkan jika matahari turun ke dunia manusia, ia tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Rambut semua orang berdiri tegak. Lin Suan melambaikan tangannya dan mendorong matahari keluar. Dia berkata bahwa gerakan ini disebut matahari di langit. Matahari yang terkondensasi dari api ilahi berputar cepat di depannya. Dalam sekejap, ia tiba di dekat Ziming dan seluruh kekosongan itu tertembus. Nyala api ini sungguh kuat. Tidak ada yang bisa menahannya. Ziming juga meraung ketakutan. Dan begitu dia mendekati kekuatan api itu, tubuhnya terbakar hitam. Dia merasa seperti akan meleleh. Tidak. Blokir itu. Niat membunuh berwarna ungu yang tak berujung memadat di tubuhnya, membentuk baju perang yang memancarkan kekuatan dingin untuk memblokirnya. Pada saat yang sama, sembilan tombak ungu muncul lagi di tangannya. Saat dia melambaikannya, mereka menembus sembilan langit untuk menahan api yang membakar matahari. Dengan bunyi, boom, ia terlempar. Matahari bergetar pelan, lalu bersinar lagi. Tubuh Ziming mulai mencair. Ia bagaikan lilin yang terbakar. Ia tidak bisa bergerak sama sekali. Engah. Dia meludahkan seteguk darah. Guntur ilahi langit ungu. Dia meraung ke langit. Awan ungu memenuhi langit, dan kilat yang mengerikan turun, membentuk lautan kilat untuk menghalanginya. Tapi itu sia-sia. Lin Xuan melepaskan matahari lainnya. Serangan lain. Matahari bersinar di langit, dan api yang mengerikan menerangi sekelilingnya. Semua petir mencair. Di lautan api, Ziming berteriak dengan gila. Nyawanya terancam. Semua orang menarik nafas dingin ketika melihat ini. Semua orang telah mundur ke jarak yang aman. Lin Woody terlalu kuat. Api jenis ini bisa disebut api dewa. Ya, saya khawatir tidak ada yang dapat menahannya. Mengapa saya merasa senjata suci saya akan berubah menjadi abu dalam nyala api ini? Banyak orang yang kulit kepalanya mati rasa. Beberapa bahkan merasa senjata mereka meleleh. Orang-orang dari Purple Mansion itu gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Sejak Lin Woody muncul, dia terus mengalahkan Triple Crown King. Namun, seharusnya tidak demikian. Bukankah seharusnya Raja Mahkota Tiga yang menghajar Lin Xuan? Pada saat itu, seorang keturunan pemerintah Ziming berkata, Yang mulia Ziming, cepat lari. Lord Violet Sade, silakan kembali setelah mendiskusikan hal ini dengan kepala Manor. Mereka sungguh takut. Bising. Lin Xuan mendengus dingin. Dia menepukkan tangannya, dan api di langit berubah menjadi Golden Crow yang terbang mendekat. Bahkan lebih mengerikan daripada gagak emas abadi, ia melebarkan sayapnya dan langsung menyelimuti orang-orang Sekte Zifu. Orang-orang dari Sekte Zifu bersorak. Sialan, ayo berangkat. Mereka tidak berani melawan secara langsung dan melarikan diri satu demi satu. Namun, Golden Crow tumbuh lebih besar karena angin. Ia melebarkan sayapnya dan menempuh jarak jutaan mil. Orang-orang Istana Zifu tidak punya cara untuk melarikan diri. Dalam sekejap, banyak orang meleleh dan berubah menjadi kabut berdarah. Teriak para pengikut pemerintah Zifu. Semua orang berkumpul untuk melawan. Orang-orang itu berkumpul bersama. Para ahli ini sangat menakutkan. Mereka mencoba melawan bersama-sama, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Golden Crow mengelilingi mereka, memancarkan cahaya yang cemerlang. Semua orang menghilang begitu saja. Ketika segalanya lenyap, langit dan bumi tak ada lagi. Para penonton menjadi gila saat melihat adegan ini. Mati. Banyak sekali ahli sekte Zifu yang tewas, termasuk para ahli generasi tua dan murid-murid pemerintah Z. Begitu saja, mereka berubah menjadi abu. Terlalu kuat. Adegan ini sangat mirip. Sebelumnya, Violet Sade sendirian mengalahkan aliansi ilahi dan mereka tidak bisa melawan. Sekarang, Lin Suan telah menghancurkan banyak ahli sekte Zifu hanya dengan satu gerakan. Apakah dia akan menyapu dunia dengan kekuatannya sendiri? Berengsek. Violet Sade menggertakkan giginya dan meraung. Dia tidak menyangka orang-orang yang dia bawa begitu tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menghalangi satu gerakan pun. Sebenarnya, dia salah menyalahkan orang-orang dari pemerintah Z. Mereka tidak-tidak berguna, tetapi Lin Wudi terlalu kuat. Lin Suan saat ini setara dengan Long Mu. Dia bahkan lebih mengerikan daripada Long Mu. Orang harus tahu bahwa ketika Long Mu berjalan keluar, seluruh dunia ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Itu karena kekuatannya terlalu kuat. Lin Suan saat ini Lagi pula, Long Mu tidak memiliki benih api ilahi, tetapi Lin Suan memilikinya. Bagaimana mungkin orang-orang pemerintahan Z dapat melawannya? Bahkan keluarga Pur bakala jauh akan dengan mudah dimusnahkan di hadapan Lin Suan. Ah! Di sisi lain, Violet Sade menggunakan segala macam teknik dan akhirnya merobek lautan api dan melarikan diri. Namun, kondisinya sangat menyedihkan. Tubuhnya menghitam dan asap keluar dari kepalanya. Dia tampak seperti binatang iblis yang sedang dipanggang. Banyak orang yang memiliki ekspresi aneh saat melihat adegan ini. Apakah ini benar-benar juara triple crown? Lin Suan juga terkejut bahwa Violet Sade mampu lolos dari matahari di langit. Itu sungguh mengejutkan. Tak heran jika ia menjadi juara triple crown. Itu memang benar, Violet Sade jelas merupakan pakar terbaik. Jika dia tidak bergerak, para juara double crown lainnya dan para ahli generasi lama tidak akan sebanding dengannya. Namun, sangat disayangkan Violet Sade telah bertemu dengannya. Lin Suan berkata, apakah kamu masih punya trik? Jika tidak, saya sarankan kamu berlutut dan menunggu kematianmu. Dengan begitu, Anda tidak akan terlalu menderita. Lin Woody, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Dengan kekuatanmu, kau seharusnya menjadi juara triple crown, kan? Namun, kamu terlalu meremehkanku. Aku ceroboh sebelumnya dan aku baru saja bangun. Itulah sebabnya aku berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang, aku serius. Aku tidak percaya aku akan kalah darimu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan cahaya menakutkan keluar dari matanya. Orang-orang di sekitarnya berseru. Apakah sang juara triple crown masih punya trik tersembunyi? Itu tidak mungkin. Lin Woody sudah sangat kuat. Bagaimana Violet Sade bisa melawannya? Banyak sekali orang yang menggelengkan kepala. Violet Sade mendengus dingin. Dia cepat-cepat membentuk segel dengan telapak tangannya. Kekosongan di belakangnya retak dan sebuah lubang hitam muncul. Seolah-olah lubang itu terhubung dengan neraka. Pada saat yang sama, suara rantai terdengar dari lubang hitam. Dentang. Dentang. Dua belas rantai terbang keluar dan melilit tubuh Violet Sade menembus tubuhnya. Alis siming berkerut rapat. Wajahnya menjadi garang. Darah ungunya mengikuti rantai dan terbang ke lubang hitam. Pemandangan itu sangat aneh. Semua orang terkejut. Apa yang dilakukan Violet Sade? Ekspresi Savage Wilderness Ancestor dan yang lainnya berubah drastis. Mereka merasakan aura yang sangat mengerikan muncul dari lubang hitam dan tubuh Violet Sade. Leluhur dunia fantasi juga menghirup udara dingin. Mungkinkah orang ini telah membuka dunia bawah? Tidak mungkin. Apakah orang ini gila? Membuka dunia bawah untuk membuat kesepakatan dengan dewa kematian. Sekalipun dia bisa menggunakan kekuatan dunia bawah, dia akan tetap berakhir dalam keadaan menyedihkan. Kedua leluhur itu sangat terkejut. Mereka memikirkan kemampuan ilahi yang sangat kuno. Mereka tidak menyangka Violet Sade begitu gila. Tampaknya Violet Sade tidak punya jalan keluar. 5.500 Raja Mahkota Tiga Ziming telah menggunakan teknik yang luar biasa. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Rantai di tubuhnya sungguh misterius. Kekuatan yang bahkan lebih mengerikan melonjak keluar. Pada saat ini, ia tampaknya telah berubah menjadi dewa kematian yang tak tertandingi. Segala sesuatu di sekitarnya tampak kecil dan tidak berarti. Dengan suara, ledakan tombak lain muncul di tangannya. Tombak yang mengerikan itu berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Serangan ini cukup untuk menembus siapapun yang ahli. Dengan tombak di tangan, dia tak terkalahkan. Dia mengeluarkan raungan marah dan menyerang Lin Suan dengan kecepatan tinggi. Lin Suan mendengus dingin. Biarkan saya tunjukkan pada Anda, apa artinya menjadi tak terkalahkan. Dia melangkah maju, dan auranya langsung meledak. Api ilahi yang tak terbatas berdenyut dengan ganas. Pada saat ini, Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi dewa pedang yang menyala-nyala. Bayangan pedang muncul di tangannya. Pedang itu sangat menakutkan. Suara dingin Lin Suan terdengar. Aku memiliki pedang yang dapat membelah surga dan dunia bawah. Saat suaranya meredah, pedang itu pun ditebas. Bayangan pedang yang mengerikan membelah langit, lalu menebas ke arah dunia bawah. Pada saat ini, seluruh dunia terbelah dan retakan hitam pekat muncul. Semua orang menatap ke langit. Melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Pedang ini tampaknya telah menjadi satu-satunya benda antara langit dan bumi. Di sisi lain, Ziming meraung dengan marah. Membunuh. Jubah pertempuran ungu di tangannya terbang keluar, dan dia juga menggunakan kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Ini adalah serangan yang sangat kuat. Setelah ini, pemenangnya akan ditentukan. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Pada saat ini, semua orang terlempar. Mereka tidak bisa melawan. Itu terlalu mengerikan. Keduanya memiliki kekuatan seperti Raja Mahkota III. Seberapa tinggikah pencapaian seorang Triple Crown King? Mengapa rasanya tak seorang pun di antara para penguasa suci dapat menandingi mereka? Mereka mungkin tak terkalahkan di antara para penguasa suci. Mungkinkah Raja Mahkota III telah melampaui para orang suci? Apakah orang-orang ini gila? Lin Woody, saya tidak akan kalah. Raungan dahsyat terdengar di antara langit dan bumi. Aura ungu memenuhi langit. Ziming melawan dengan sekuat tenaga, sementara Lin Xuan menginjak sembilan surga. Dia berkata dengan dingin. Itu tidak ada gunanya. Tak seorang pun dapat menghalangi pedang ini. Ini pedangku yang tak terkalahkan. Mencacah. Langit hancur, langit dan bumi terbelah. Rantai di tubuh Ziming bergetar hebat. Tiba-tiba salah satu rantainya putus. Segera setelah itu, pusaran mengerikan di belakangnya juga bergetar hebat, seolah tidak mampu menahannya sama sekali. Ya Tuhan, mungkinkah dia akan menerobos kekuatan dunia bawah? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Ketika leluhur tua melihat ini, mereka meraum dengan marah. Tidak. Orang-orang dari pemerintah Zee juga berteriak kaget. Mereka tidak percaya, apakah pedang itu benar-benar menakutkan. Ekspresi Ziming juga menjadi sangat buruk. Setelah rantai pertama di tubuhnya putus, rantai kedua dan ketiga putus satu demi satu. Dia dapat merasakan kekuatan sembilan neraka perlahan menghilang dari tubuhnya. Hal ini membuatnya menjadi ketakutan. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa seperti ini? Pihak lain benar-benar telah menembus kekuatan yang telah dipanggilnya. Dia akhirnya ketakutan. Tanpa kekuatan ini, dia tidak mungkin bisa melawan Lin Suan. Berlari. Meskipun masih ada rantai di tubuhnya, Ziming menggunakan sisa tenaganya bukan untuk menyerang, melainkan untuk melarikan diri. Dia berubah menjadi aliran cahaya ungu dan langsung menerobos kehampaan, menghilang kekejauhan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Seseorang telah melarikan diri. Cahaya ungu itu adalah dunia bawah ungu. Tidak mungkin, juara tiga mahkota dari pemerintah Zee benar-benar telah melarikan diri. Ini berarti bahwa dia bukan tandingan Lin Woody. Banyak sekali orang yang berteriak ketakutan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya. Orang harus tahu bahwa beberapa hari yang lalu, Ziming begitu sombong. Dia telah menginjak-injak seluruh persatuan ilahi di bawah kakinya. Namun beberapa hari kemudian, dia berhasil melarikan diri. Won! Hebat! Kita menang! Ketika orang-orang dari Serikat Dewa melihat ini, mereka segera bersorak. Lin Woody memang pantas menyandang namanya. Dia tak terkalahkan di surga dan di bumi. Tak ada yang bisa menandinginya. Bos Lin sudah menjadi juara triple crown. Fu Hongye berkata, itu sudah pasti. Karena Paman Bela diri kecil telah mengalahkan juara tiga mahkota, dia pasti akan menjadi juara tiga mahkota yang baru. Seorang juara tiga mahkota telah muncul di Divine Union. Ini adalah eksistensi yang berdiri di atas segalanya. Di langit, Lin Xuan menghunus pedangnya, menghancurkan langit dan bumi. Alisnya bertautan erat. Apakah dia berhasil lolos? Dia menunduk dan berkata, Rui, lindungi persatuan ilahi. Aku akan mengejarnya. Setelah berkata demikian, Lin Xuan menghentakkan kakinya dan melesat ke angkasa, mengejar Lin Woody. Ketika para penonton melihat ini, mereka terkesiap. Apa-apaan ini? Apa yang sedang terjadi? Lin Woody sebenarnya mengejar Lin Woody. Mungkinkah dia bermaksud melenyapkan Lin Woody sepenuhnya? Jika seorang juara triple crown tumbang, badai yang ditimbulkannya pasti tak terbayangkan. Nak, dia pasti melarikan diri kembali ke pemerintahan si. Aku akan menggunakan kekuatan bumi untuk memotong rute pelariannya. Sisanya kuserahkan padamu. Naga merah meraung marah. Ia berubah menjadi sosok setinggi 300 meter dan meraung ke langit. Ia mengacungkan cakar naganya dan mengeksekusi kitab suci duniawi hingga tingkat yang sangat mengerikan. Pada saat ini, ia telah mengeluarkan semua kekuatannya. Bumi berguncang ketika suatu kekuatan mengerikan menyebar dengan cepat di bawah tanah. Semua orang merasakan kota kuno itu berguncang sebelum mereka tidak bisa lagi merasakannya. Apa yang telah terjadi? Mereka tidak tahu bahwa di tempat yang jauh. Di jalan menuju pemerintahan si, bumi telah terbelah dan lempengan batu yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dari tanah. Mereka secara langsung menekan bagian dunia ini, membentuk batas. Ini adalah teknik geomaster. Mereka dapat mengendalikan uratna di bumi untuk mereka gunakan sendiri. Namun, jarak ini sangat jauh. Mengingat kekuatan Crimson Dragon saat ini, ia hanya bisa menggunakan teknik ini satu kali. Dalam persatuan ilahi, naga merah terbang turun dari langit. Dia tidak memiliki kekuatan lagi dalam tubuhnya, jadi dia buru-buru menelan ramuan ajaib. Dia menatap langit dan berkata, aku hanya bisa melakukan ini. Sisanya terserah padamu. Di langit, seberkas cahaya ungu terbang keluar. Itu adalah Ziming. Wajah Ziming berubah jelek. Kali ini, dia tidak hanya kalah, tetapi juga terluka parah. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Sialan, Lin Woody, tunggu saja. Begitu aku pulih dari luka-lukaku, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Ia menghubungkan kekalahannya kali ini dengan kecerobohannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Woody benar-benar akan memiliki kekuatan seorang juara triple crown. Jika tidak, dia akan bertindak habis-habisan sejak awal dan menghancurkan persatuan ilahi. Jika dia menggunakan beberapa tokoh penting di persatuan ilahi untuk mengancam Lin Woody, situasinya tidak akan menjadi seperti ini. Sekarang, dia siap untuk kembali ke pemerintah Ziming dan pulih sepenuhnya. Begitu dia pulih, dia akan kembali untuk membalas dendam. Namun, tiba-tiba dia membeku. Hal ini karena ia menyadari bahwa dunia dihadapannya telah berubah drastis. Dunia tidak lagi datar. Sebaliknya, prasasti batu muncul. Prasasti batu yang tak terhitung jumlahnya membentuk penghalang yang menghalangi jalannya. selamat menikmati.